Kita cari minyak goreng Minyak goreng maunya yang 5 kg Bisa gak ya dibawa nanti yang berat gak ya Tuh ada tuh yang 5 kg Kita belinya yang 5 kg itu yang tinggi 3 oil ya jadi minyak sayur Ini bagian untuk sayur-sayuran Disini ada kentang terus ada ubi juga Kita mau belanja dulu bawang merah dan bawang putih Beli yang ini aja Tuh udah ada di flat width ya Oke guys belanjaan kita semua ini Tuh semua ini Nah habisnya tuh 53 Wampung ada Lama ya masuknya ya? Udah lama Ini baru masuk ya jadi kita langsung beli aja lah Mungkin simpan di Iya Tuh kan lama Katanya bisa 2 sampai 3 bulan loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temen temen welcome back to our channel Temen temen di video kali ini saya mau mengajak kalian lagi nih untuk belanja kebutuhan sehari-hari ya temen temen ya Nah kebutuhan kali ini tuh untuk 1 minggu temen temen Kira-kira untuk 1 minggu habis berapa sih untuk biaya hidup di Inggris ini Terutama di Oxford ini temen temen ya Nah temen temen untuk hari ini saya tuh mau belanja di supermarket Di toko Asia dan di toko halal juga lumayan banyak juga ya list hari ini Wow untuk 1 minggu sih tapi lumayan juga Tadi saya berangkat udah pakai sepeda temen ya Sepedanya udah dipastir disitu Yang warna merah yang paling bagus ya yang paling bagus Yang jelas udah di kunci temen ya Kalau nggak di kunci nanti bakalan hilang Nah kita lihat lagi nih ya Belanja apa aja terus berapa harganya Buat kalian penasaran terus ikut vlog kita aja hari ini Pokoknya kita happy-happy aja temen ya Tapi jangan lupa ya buat kalian yang berjumpa dan suka dengan channel ini Untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya ya Dan jangan lupa juga untuk di share komen dan di like Oke temen kita langsung aja nih let's go kita belanja guys Oke temen kali ini saya sudah berada di jalan Collier Road lagi Seperti biasa karena ini adalah pusatnya pertokoan dan tempat belanja Jadi saya mau langsung lagi masuk ke supermarket dulu hari ini Jadi saya sengaja parkir di sini nanti saya jalan aja ke toko Asia dan toko halalnya Nah kalau untuk hari ini tuh cerah banget temen ini pukul 11.30 ya waktu Inggris Nah terus ini juga langitnya cerah matahari juga bagus Tapi suhu hari ini tuh 5 derajat tapi masih dingin Makanya tadi saya masih pakai jaket dan masih banyak juga yang pada pakai jaket kayak gini nih Yuk temen-temen kita langsung aja nanti toko halalnya ada disana juga tuh disitu Terus toko Asia nya tuh ada di bagian sana Nah jadi nanti kita kesana kita masuk dulu ke supermarket ya Dan kita lihat list yang akan kita belanja hari ini Tadi lumayan banyak juga Saya udah bawa tasnya langsung kita masuk aja Kita masuk ke dalam Oke kita udah masuk ke dalam dan kita ini ya Oke ini guys kita bawa keranjang Masukin kesini dulu ya Oke nah ini kalau untuk mau bunga-bunga Oh ini kalau kita mau ngasih bunga ini guys Kalau mau ngasih apa tuh ya Kayak ucapan-ucapan untuk mahasiswa yang habis ujian nih bisa dikasih Terus harganya berapaan ya Harganya tuh 8 ponsterling Kalau untuk yang anggrek Anggrek-anggreknya 8 ponsterling guys Ini lebih ke Oh ini bagus ya Ini dia pakai tanah beneran loh guys Ini tanaman hidup kan ya Iya tanaman hidup guys Ini cantik-cantik ya Bukit bunga ini bukit ya namanya ya Bukit bunga ada kalau nggak salah Tuh ini tanaman hidup Wah ini anggreknya bagus banget ya Warnanya biru kayak gini loh guys Harganya 12 ponsterling Nih Untuk tanaman anggrek 12 ponsterling berarti harganya sekitar 200 ribuan lah ya Iya 200 ribuan ya harganya Tuh ini ada juga beberapa Ah ini buka hidup juga ya guys ya Ini tuh buka hidup semua loh Ini juga ada Ini mawar guys Mawar terus ada kaktus juga Udah pakai pot gitu cakep banget Ini kaktus sukulent tuh guys ya bukan kaktus Ini kaktus Ini kaktus Wah anggreknya juga banyak ya Tapi warna biru tuh cakep banget ya ternyata ya Harganya 8 ponsterling Ya kita langsung aja belanja dulu guys Kita cari tomat Ini bagian untuk ini ya Ini bagian untuk sayur-sayuran Disini ada kentang Terus ada ubi juga Kita mau belanja dulu Bang merah bang putih Nih Kita tuh pengen beli terong juga kali ya guys ya Apa nanti aja deh Soalnya belum ada listnya di hari ini Oh ini ada bang putih Jadi kita beli bang putih dulu Bang putih Per berapa itu Ini 75 ini per berapa nih ya Ini kita beli bang putih Bang putihnya bagus loh guys ini Karena bang putihnya biasanya gede-gede deh Yang gini Masukin disini dulu ya Nanti kita timbang pas di ini deh Pilih yang gede-gede Soalnya biar enak ngupasnya nih Kalau beli yang gede-gede gini Kalau beli yang Apa Kalau beli yang Kecil gitu ribet ngupasnya guys Kok ini susah sih masuknya Kita ambil Apa nih berapa tuh Baru 5 Kita ambil 8 aja kali ya Oke kita ambil 8 Terus disini tasnya bagus ya Tuh Tasnya bagus guys Ada tasnya kayak gini Harganya tuh 75 Sen Tapi gak tau deh sen Per kilo atau Per 100 gram gitu Tapi nanti kita lihat aja Nah ini nih yang kubilang tadi yang kecil Ini kecil banget kan Ribet nih ngupasnya kalau kecil kayak gini Kalau ini bawang merah Red onion Terus ada juga bawang Bombay Apa mungkin ya segini ya Bawang bombay harganya 65 pounds Eh 65 sen aja ya Murah banget kalau ke gini 65 Kita beli cabai hijau kali ya guys Tapi kita masih ada cabai hijau nya Di rumah masih ada cabai hijau gak usah Cabai merah masih ada sih Tapi kita beli tomat aja Tomat Tomat Soalnya saya makan tomat Sama telur juga Pakai tomat ya kan Beli 3 tomat Tomatnya banyak-banyak Eh banyak tipenya disini Ada yang besar Ada tomat cherry juga Dan Berbagai macam jenis tomat lah Nah aku tuh mau beli ini juga sih Mau beli Jagung ini lah satu Karena mau bikin ini nanti Mau bikin Bakwan jagung Belilah jagungnya Ini bakwan jagung enak kayaknya Bakwan jagung ya guys Pokoknya selera itu selera Indonesia banget Tuh Kita keliling lagi Kayaknya kita perlu beli telur Nah telur kita udah Sedikit di rumah Takutnya telurnya itu biasanya Sering habis disini guys Ini deh kayaknya disini Tuh Tuh kan Suka habis loh Tinggal yang kayak gini Ini Sudah beli ini aja lah Dua Telur habis Eh Ini telur ayam Tuh kan Bukan telur ayam Ini telur Ini kali ya Kita lihat ini Dalamnya Oh iya Telurnya yang ini Tadi tuh kayaknya telur bebek deh Warnanya warna Biru Cangkangnya ya Oke bentar guys ya Aku mau lihat ini dulu Lihat list dulu Oke kita lanjut lagi Ternyata ada Ternyata ini mau nyari selot ya Atau bawang merah Kita mau cari selot Ini kok aku gak liat selot ya guys ya Aku kelewat ya Oh enggak Ini ternyata ada Soalnya di rumah abis Nih Selot Ini harganya 1,5 Satu kantong gini guys Kemarin kagak gede-gede ini Kecil banget ya Ini aja lah Agak gede Beli satu Terus tadi kita dititipin Supaya beli pizza Pizza Nah kita mau beli pizza dulu Dua Nih disini untuk pizza nih Tuh Kita beli pizzanya ini Chicken Spiced chicken with lime and mint raita Kita biasa belinya yang ini enak Beli dua Ini emas es payet tanggal berapa? Tanggal 14 Maret Ini tanggal 11 ya guys ya Masih bisa lah Tahan tiga hari Terus Apalagi Kita beli Susu juga lah guys Susu anak aku abis Kita Susu Disini sih susu segar Soalnya anak aku tuh gak pake susu permula lagi Tapi pake susu segar Itu tuh rekomendasi dari dokter disini Katanya kalo anak-anak tuh lebih bagus pake Susu segar ini Jadi saya mau beli ini aja Ini tanggal berapa sih? 22 Maret 22 Maret Ini tanggal 10-10 hari Takutnya Kalo beli dua Lebih hemat sih ya guys ya Tuh Kalo beli dua tuh jadi 4 pound sterling Dari harga satu aja 2,95 Hemat banget Ini beli satu apa dua ya guys ya Beli dua hemat sih Tapi tanggal espionnya lumayan deket ya Sepuluh hari Takut tuh gak abis ya Apa deh Beli dua aja lah guys Soalnya lebih hemat kalo dua Kita beli dua aja Terus tadi kita udah beli telur juga udah ya guys ya Kita lanjut lagi Oh kita mau beli roti tawar sama Roti ini Tadi tuh harus ada ini Anak aku suka banget yang Nih nih Garlic drip Suka yang bawang ini loh Rasa bawang Ini Nih Kita beli yang ini aja Tuh Garlic Flat drip ya Ini satu kita beli satu ini ya Kita masukin Terus kita lihat dulu Kita lihat untuk Roti tawar juga Nih untuk roti tawar disini Kalo roti tawar tuh sama ya guys ya harganya Harganya Tamar yang kayak di Indonesia Harganya tuh Sekitar lah Kalo disini 18 ribuan sih 20 ribu kalo di Indonesia kan harganya 15 ribuan Soalnya enak juga pake coklat Dibakar aku kemarin belinya yang ini sih Ini enak Beli ini lagi aja lah Lihat dulu es payetnya Tengah berapa Tengah 13 Maret Cepet banget Cuman berapa hari ini tuh udah 11, 12, 13 aduh Cuman 3 hari doang guys Cepet banget ya Es payetnya ya Kita cari yang agak lama ada gak ya Sama 13 juga guys Cepet banget lah ini ya Ini Agak 15 Ini aja kali ya 15 Agak lebih lama Terus udah Kayaknya udah deh Yuk kita keliling lagi Oke kita lanjut Nyari daging dulu Oh nyari daging disini Ini Daging sapi bibslice gitu Kata Istri itu tuh mau nyari daging bibslice Mana gak tuh ini ya Bukan ya Kita lihat dulu guys Apa ini Ini oh babi guys Babi ternyata guys Fork Babi ternyata guys Salah Aku kira terlihat ini Ternyata babi guys Kayaknya disini babi semua deh Mana ya Ada daging bibslice ya Pekarannya lebih bibslice ya Ini ayam Ayam semua Itu Kayaknya babi juga deh itu Ini deh kayaknya Oh babi juga guys Beli itu dimana ya Mana ya Ini ya Ini ya kali ya Coba lihat dulu disini Ini ayam juga guys Cikeng Kita cari dulu ya Oke guys Akhirnya nemu juga nih daging yang kita cari Ini dia nih Ya Ya British Ini daging sapi ya guys ya Yuk kita lanjut lagi guys Kita cari apa lagi Ini kita ke Toko Asia aja Kalau untuk jerut nipis Kita cari Oh minyak goreng Minyak goreng tuh maunya yang 5 kg-an Bisa gak ya dibawa nantinya Berat gak ya Ada gak ya Tuh ada tuh yang 5 kg-an Kita belinya yang 5 kg tuh yang PGTB oil ya Jadi minyak sayur bukan sunflowers Tuh harganya per 5 liter itu udah 9,5 di sana Tuh Kita tunggu dulu yang ini geser ya Baru kita ambil Lagi nyari-nyari juga tuh Ambil aja langsung satu Wah gak muat lagi guys Udah penuh belanjaan kita guys Bisa gak sih dibawain nanti Ayo Kita cari lagi untuk ini Sabun mandi Bilang untuk sabun mandinya habis Kita cari lagi Sabun mandi ya guys ya Sabun mandi di sana Di bagian sabun Sama beli Sampo guys Karena sampo habis Tadi katanya beli ini aja Aku sih lebih suka tuh yang ini ya kali ya guys ya Head and shoulders ini ya bagus nih Biar seger kepala gitu ya guys ya Pinggirin dulu Lalu kita cari-cari Wah lumayan guys Bisa gak dibawa ya Ini lumayan guys Aduh Kasian roti kita rusak Salah tadi nyusunnya ya guys ya Seharusnya beli yang berat-berat dulu Oke kalau untuk sourgelnya kita beli yang ini nih Yang khusus Keluaran dari Supermarket ini ya guys ya Terus kalau samponya Sebenernya Lebih enaknya ya Hand shoulders ini sih ya Biar seger kepala kita ya guys Mana ya yang ini ya Mentol itu ya Ini mentol banget sih Ini press kadangnya Apple press Kita cari yang mentol guys Gak ada mentol di sini ya Adanya di Indonesia doang Atau pentin aja deh Atau pentin aja deh Di ini aja Ini aja deh guys ya Oke kita lanjut bayar guys Kayaknya udah Oke kita langsung bayar ya Jadi kita tuh bayar sendiri Karena kita pakai tatu card Tuh Jadi tinggal kayak gini aja Oh jadi kalau udah di scan Tinggal kita Letakin ke sebelah sana Nih Jadi aku bayar dulu Nanti kita langsung ini aja ya Untuk Selengkapnya yang udah dibayar Oke guys Belanjaan kita semua ini Tuh Semua ini Nah Habisnya tuh 53 Pond sterling Ini kita bayar Semuanya ini ya 53 Pond sterling Tuh jatuh Kita rapiin dulu Oke dapet potongan harga tuh 1,9 Lumayan ya guys ya Totalnya belanja jadi 51,1 Belanjaan sebanyak ini Jadi kita langsung bayar aja Terserah 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 Nah Kayaknya ini perlu dimasukin aja nih Tuh Jadi gak bisa di tap Terserah Terserah Sudah harus ini Dimasukin pin Oke Berhasil ya guys ya Tinggal kita print aja Kita cabut Payment accepted Thanks for shopping at Tesco Oke 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 udah di print Kita langsung aja susun barang-barang kita Oke guys Sekarang kita lagi jalan nih Ke toko Asia lagi Kita mau beli Padahal tadi ikan makarel Tangkung ya guys Sama jeruk nipis Nah nanti kita totalin nih Belanja kita hari ini itu habisnya berapaan Kita lihat nih Harga-harga makanan disini berapa itu ikan makarel Ikan makarel itu ikan kembung ya guys Kalau di Indonesia itu ikan kembung Atau biasanya kita beli Ikan apa tuh ya Ikan sarden apa ya Kalau di Indonesia yang familiar gitu loh Tapi kalau disini itu bilangnya makarel Ini bentar lagi kita nyampe Sengaja aku jalan aja guys ya Dari sana tadi soalnya Belanjaan aku tadi di tesko tuh lumayan Lumayan banyak Jadi aku nikot disini dulu Soalnya nanti selesai itu langsung Balik gitu Masak kita hari ini ya guys ya Pokoknya kalian harus ikutin terus video kita Nah ini kita masuk dulu Kita ambil keranjang dulu guys Kita Keranjang Kita belanja Nah kita ke belakang ya Karena tempat itu di belakang Bagus sih ini Tumin terang ya guys Biasanya gelap Mudah-mudahan ada ya Ikan makarannya Ikan makarannya udah ada bang Wah udah ada ya Ikan makarannya udah ada ya Nah ini udah ada guys Ini yang Kan kembung ya Tadi kita mau belinya agak ini Oke Nah ini Ini kan kembungnya kita mau beli tiga Dan kan ikan yang ini Kita mau belinya dua Mumpung ada Lama ya masuknya ya Nggak lama Ini baru masuk ya Jadi kita langsung beli aja lah Nanti simpan di Iya Tuh kan lama Katanya bisa dua sampai tiga bulan loh Datangnya ikan ini Jadi kita langsung borong aja Kita ambil Ini ya ikannya ya Ini kita ambil tiga Terus yang kayak ikan sarden ini Kita ambilnya dua Ini agak gede sih sebenernya Kalau kemarin tuh agak kecil-kecil Lumayan enak banget kan sih Kalau ditanggang Terus kita mau beli Ini ya Mana jeruk nipis Nah ini Jeruk nipis Ini harganya Berapa nih Harganya berapa ya Ada harganya sih Tuh namanya tuh Wulrond Kelunggong Nggak ada ini ya guys Nggak ada harganya Kita ambil jeruk nipis ya Jeruk nipisnya kita ambil enam Soalnya ini banyak Kita pilih-pilih dulu yang seger-seger Kita pilih yang seger-seger ya Untuk jeruk nipisnya tuh Ini ya enam aja deh Enam aja kayaknya ya Enam cukup ya Untuk seminggu sih Janganlah kayaknya nggak cukup deh Enam nanti untuk digoreng Untuk bikin sambalnya juga Kurang deh kayaknya Oke ini karena tujuh hari Kita ambil tujuh Nah udah Ini aja Terus kita mau beli kangkung Nih Kangkung Kebetulan abangnya itu Abangnya ini tuh Orang Indonesia Orang Timur Lester Jadi bisa bahasa Inggris Saya pasti Tuh Kita beli kangkung Kalau ditugis Kangkung disini namanya itu Apa Morning Glory Harganya 2,5 Kayaknya ngaku banget ya guys Ini kangkung Sama aja sih Ini aja Kangkung Terus Udah deh Ikan makarelnya untung ada ya Jadi hari ini kita mau masak Ikan bakar Khas Sulawesi guys Oke guys Terus kita lanjut lagi Kita ini Indongnya terus kita langsung bayar Ada gak ya Indongkital do ini ya Kayaknya habis lagi Oh habis guys Adanya ini Adanya ini Special chicken Dan Mana ya Chicken doang Mana ya Apa ya Ini goreng guys Gak ada ternyata guys Habis ya Gak ada Gak ada Gak ada Padanya ini Lini aja Gak ada 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 Lagi guys Nanti kita langsung bayar Bayarnya disini Oke Bayarnya Kita bayar Ini lama juga ya Ini belanja Ini kita mau bayar Ini banyak juga terlalu kebelanjaan hari ini guys Bisa gak lu bawa pakai sepeda itu ya Oke kita bayar Kita lagi bayar Oke guys untuk belanjaan hari ini kita di toko Asia tadi 45,85 ya Punto ini ya Belanjanya terlihat 8 dolmi Terus Ikannya berapa tuh 15 Sebab itu 7,5 Oh gak sampai 10 Ternyata guys Ikan makarelnya guys Per kantong ya Tuh Totalnya itu ya Ini belanjaan kita tadi Nih Kita bawa Kita bawa ke sana Kita beli lagi ke sana yuk Balik lagi ke situ Ini Kita beli juga nih Pesang tanduk nih guys Empat Empat ini untuk sekali goreng Pesang tanduk Enak Enak ya Satunya kalau satu 7,75 cent 0,75 Ponsterling Ponsterling nih Kita bayar Kita lihat nih Berapa Harga Ini kita lihat berapa nih harganya untuk empat ini ya Empat pisang tanduk ya guys Satunya Oh satunya 95 95 ternyata satunya guys Totalnya jadi 3,8 Nah ini guys Ini udah banyak banget nih barang-barang ini ya Untung masih bisa dibawa kayak gini Ini ada minyak 5 liter loh guys 5 liter Terus ada susu juga tadi Wah untung aja bisa bawanya Oke kita coba ya Mudah-mudahan sampai di rumah Dengan selamat Dan aman nih untuk barang-barangnya ini Nanti kita totalin di rumah ya Wow Kita banyak juga ya Nggak kerasa tadi Ngelis-gelis sebanyak ini guys Untung bisa dibawa pakai sepeda ini Yuk langsung aja kita jalan ya Oke guys Nah ini kita udah nyampe rumah Alhamdulillah tadi ya Di jalan lancar-lancar jaya Nah ini dia nih Belanja mingguan kita Di Inggris tuh Sampai 4 kantong Ada 4 kantong Nanti kita bongkar-bongkar ya Apa aja isinya Nah untuk belanja kita hari ini tadi tuh Untuk belanja di supermarketnya Di Tesco tadi tuh Habisnya 51,10 Ya di Tesco tadi 51,10 Sedangkan di Toko Asia tadi tuh Habisnya 45,85 Nah terus tadi kita juga beli Dibeli pisang tanduk Harga 1 pisang tanduk tadi tuh 95 sen Terus kita beli 4 Totalnya tadi jadi 3,85 Kalau nggak salah teman-teman ya Nah nanti jumlah totalnya Sebesar ini Tuh di bawah itu Tuh Totalnya segitu Habis kita untuk 1 minggu teman-teman ya Jadi kita harus bener-bener hemat Supaya keuangan terjaga Nah apanya kita beli hari ini Nah untuk total yang tercantum tadi teman-teman ya Itu belum termasuk beras Karena tadi kita nggak beli beras ya Jadi ya Lumayan Lumayan juga lah Jadi kita bener-bener harus Hemat ya Supaya nggak Banyak perlu luar Kita lihat Apa aja yang kita beli tadi Kita simpan dulu Nah Tadi kita beli disini Ada bawang putih Ada bawang putih Ada bawang merah Kayaknya untuk bawang putih Sama bawang merah ini Nggak mungkin habis dalam 1 minggu sih Mungkin 2 mingguan gitu Ini ada tomat tadi Kita beli tomat juga Terus Ada beli susu juga ya teman-teman ya Biar nggak bolak-balik Terus ada juga nih Apa Minyak Ada juga sampo Terus ada Jagung manis Ini tadi karena pengen bikin bawang jagung Nanti Ini ya Ini untuk kantong yang pertama Ini kita letakin bawah dulu aja Terus tadi ada Pizza Dua kotak Terus Ada Roti tawar juga Ini ada roti tawar Oke Ini kantong kedua Kantong ketiganya Ini dulu ya Ada apa lagi Kantong ketiga Ini ada roti Galik Ini Tuh Ketiga galik ya Terus tadi kita beli telur juga Ini ada telur Kita beli telur Ada Libu hapir juga tadi guys Kita pengen makan buah nanti Terus ada Daging Ternyata kita beli daging tadi Pesanan juga Ada daging ini Tuh Ini ada daging ya Ini belanja bulanannya Kayak gini Eh Buah kan bulanan ya Mingguan ya guys Ini pisangnya tadi Eh Ini pisang tanduk tadi ya Tuh Pisang tanduk Ini kita beli pisang tanduk Kita susun disini aja Ini pisang tanduknya ya Tuh Pisang tanduk Wah jatuh Ini ya Pisang tanduk guys Terus Apalagi ini taruh di belakang kali ya Biar kita susun untuk yang itu Nah Terus ada Kangkung Atau Morning Glory guys Ini kangkung Ada kangkung juga Dua Tapi kita gak masak hari ini nih kangkungnya Kita masak ikan aja Harin nanti ya Terus ada Ikan Ini ikan Kembung Ada tiga Ikan kembung ada tiga Kita susun disini aja Ini juga sama Tapi ini Ya hampir sama sih Kembung Tapi kayak sarden gitu ya guys ya Kalau yang ini Tuh Lihat ya Kayak sarden gitu Terus Tadi beli indomie juga Indomie kaldunya gak ada Kita belinya Indomie Rasa Ayam spesial Karena gak ada Terus Ada jeruk nipis Ada jeruk nipis Nih Ada jeruk nipis Tujuh tadi ya Karena hitungannya tuh Satu minggu jadi tujuh Nah Ini dia Belanja segini doang guys Habisnya lumayan ya guys ya Wow Nah ini dia nih Untuk belanja Kita hari ini Untuk satu minggu Wah Lumayan juga ya nih Tuh Banyak ya Untuk satu minggu Pokoknya Kalau bisa sih Habisnya jangan seminggu gitu Supaya lebih hemat ya kan Gitu Ini ikan kembungnya Sepat ngeborong Soalnya katanya Ikan kembungnya itu lama Datangnya Sampai 4 bulan katanya Tadi Baru keluar lagi Jadi kita langsung ngeborong aja Sampai 5 Bungkus ya Oke teman Ini ya Bisa liat ya Tuh Beli minyak sayurnya aja Sampai 5 liter Kayaknya minyak sayurnya kan Gak mungkin satu minggu ya Tuh Tapi estimasinya Seminggu tuh kayak gitu gitu Semakin bisa hemat Semakin lebih bagus lagi Oke teman-teman Demikian video kita kali ini ya Hasil belanja kita Untuk satu minggu ini Jadi mungkin Kalau seandainya satu bulan Bisa dikalikan empat aja ya Atau ya mungkin Kurang lebih segitulah Untuk pengeluaran Belanja Sehari-hari di Oxford English Nah teman-teman ya Nah teman Buat kalian yang suka dengan channel ini Jangan lupa di tekan tombol subscribe Di like Serta di komen Dan di share juga Buat kalian yang punya saran Dan kritikan Atau masukan Atau ada ide-ide menarik Untuk kita Bikin kontennya Silahkan aja komen di bawah ya Nah buat kalian yang baru jumpa Jangan lupa di subscribe tentunya Oke teman-teman Thank you For watching See you on next video Bye-bye 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 Bye-bye